Intro Tujuan saya disini kan satu, saya mau ketemu sama Menteri Politi Hukum Naham Kebetulan Menteri ini kan dia Ketua Komponas, saya menyampaikan disini saya minta agar ketua Komponas menegur koda Jawa Barat Kemarin kan sidang praperadilan pertama, tidak hadir, kenapa tidak hadir, kan harus serius nih, perkara kita harus serius untuk menaik Bukan kita di praperadilan itu bukan masalah menang atau kalah, ini kan mentersangkakan penahanan benar atau tidak Mentersangkakan benar atau tidak, argumen kami berbeda, argumen polda berbeda, makanya kita adu di praperadilan Kalau di praperadilan sendiri dari polda gak serius, saya bagaimana? Nah saya meminta agar jangan sampai, ini mindsetnya dari netizen, dari masyarakat, ngelihat polda gak datang itu kan sudah negatif Nah saya itu justru sayang sama polda juga, saya sayang sama polda Jawa Barat juga, biar maksud saya, ya datang Kita hadapin, argumen kita berbeda, kita adu di persidangan, itu intinya Jadi bisa bertemu Pak Menko atau gak ada Pak Haris? Saya udah mengusahakan ya tadi kan, kalau seandainya pun tidak ketemu sama Menko, seandainya kan kita tidak tahu, kita tidak berusah kan Ya kita ngadap, paling gak kan dibawah, sama aja kan, kita nyampai juga ke Menko, menyimak putih atau siapa Yang jelas kami ada keinginan kami yang mau kami sampaikan, dan keinginan kami ini insya Allah sampai juga ke Menko Saya timis pasti nyampai Bawah apa saja Pak untuk bertemu dengan Pak Menko? Kami bawahnya ini, surat permohonan, surat permohonan kami menyampaikan keinginan kami Poin-poinnya di dalam surat itu apa di dalam? Poin-poinnya ini intinya kami minta agar, intinya, intinya banget ini agar persidangan ini dari polda ini datang Hadir Hadir Kesatria Gitu loh, kita kan untuk mengadu argumen Gitu, masalah siapa yang, bukan masalah malang atau kalah saya bilang Argumen kita yang diiniin sama diterima oleh pengadilan, ya Alhamdulillah Kalau seandai tidak pun, ya kami siap, itu berarti kami berhadapan di pokok perkara, di persidangan Intinya disana Setelah menulis ini, ada kemungkinan untuk menemui Menteri Anak-anak-anak lainnya? Enggak, Insya Allah saya hanya bapak di sini Sebab saya ini, ini kan ketua komponas Bapak ini ketua komponas dan merangkap Menteri Politi Hukum dan HAM Menteri Politi Hukum dan HAM ini kan membawai Polri, Kejaksaan, kan dari sini, yang membuat dindir Maka semua datang Tujuan saya, Insya Allah, memang beliau menerima kami Bang, sebagai kewasa hukum Pegi, Abang sendiri ngeliat ada kejanggalan-kejanggalan gitu Enggak saat peradilan Pegi ataupun menyangkut pihak Polda, Jawa Barat? Kejanggalan-kejanggalan enggak ada Belum ada Belum ada efek tadi, belum ada Kita mengetahukan data Masih biasa-biasa aja, masih landai-landai aja Pondisi Pegi sekarang seperti apa? Sehat, Pegi sehat Enggak ada tekanan atau apa? Enggak, biasa aja Tapi ada, biar wartawan tahu ya Dulu waktu kita waktu Pegi Setiawan itu diperiksa psikologi Itu oleh penyidik minta sidip jari Tanpa kamu didampingin sama kami Sidip jari pakai kertas Empat kertas Ditulis sana Pegi Setiawan Ya manfaatnya buat apa, kami tidak tahu tujuannya buat apa Tapi oleh tim kami, ini pengakuan dari tim saya di Bandung Mereka tanyakan ke penyidik Tapi penyidik memang elak Kalau memang itu ada tujuannya, pasti tidak dijawab dong Nah enggak tahu tujuannya apa Kita lihat aja, makanya ini dari media, dari pabrik ini menilai Maka keinginan kami dan perkara ini Kita terbuka semuanya Terbuka jangan ada lustadi antara kita Itu aja kok, enggak ada ini Pak, tapi sebelumnya udah janjian belum sama Pak Menko untuk hari ini? Sebenarnya enggak ada juga Mbak Karena kemarin enggak hadir Karena, apa namanya, poda enggak hadir Ya kami menyampaikan ke Tuhan Kalau mau menunggu janjian kan bisa seminggu lagi dong Sidang udah ini juga Makanya sekarang saya datang ke sini Saya mau menyampaikan hati kami, keluh kami Siapapun menerima, ya enggak apa-apa Kami siap, tidak ada masalah Ya sempat komunikasi secara informal mungkin Kepolda Kepolda? Kepolda itu ke persidangan Tapi yang harus kirisin siapa? Kepolda Makanya saya datang ke sini, saya itu sayang loh Bener, saya sayang sama Kepolda itu sendiri Sayang Jangan sampai nanti mindset dari masyarakat yang enggak-enggak Karena ketidak hadiran gitu Selain pengen menyampaikan ke Pak Menko Polda besok datang Selain itu apa lagi, Pak, poinnya mungkin yang bisa disampaikan nanti? Kami yang mau menyampaikan Menko ini ya Semuanya saya ceritakan Yang fakta yang terjadi, semuanya Mulai dari putusan dulu, putusan Tapi mungkin enggak mungkin saya ceritakan Semua yang akan ceritakan semuanya Kalau bisa ketemu sama beliau Kalau enggak ketemu sama beliau pun tetap saya ceritakan semuanya Di samping keluhan tadi Keluhan yang masalah untuk Agar Kepolda serius Ini harus serius, perkara ini perkara bukan main-main Ancamannya bisa aku mau mati loh Seumur itu aku mati, jangan main-main Tapi Kepoldanya enggak serius Kalau menurut saya enggak serius loh kalau enggak hadir Tanpa alasan loh Kalau ada alasan, ya mungkin kita maklumi Ini tanpa alasan Tapi tidak serius Sementara ini juga perintah Presiden Untuk serang beneran Makanya saya, kami berulang kali Yang menyampaikan kami minta agar ini dibentuk tim pencari fakta Biar kita tahu semuanya Akar permasalahan dari yang Yang udah dihukum itu sama yang Pelayan Gari Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih